5 kasus baru pembekuan darah di Australia dikaitkan dengan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Hal itu disampaikan Kepala Therapeutic Good Administration, John Sekerit, Kamis Anamei. Menurut John Sekerit, 5 penerima vaksin AstraZeneca mengalami pembekuan darah dan jumlah kadar trombosit yang rendah. Kelimanya terdiri atas 2 pria berusia 70-an, 1 pria berusia 60-an, dan 2 perempuan berusia 50 dan 60 tahun. Kata John, kejadian ini sangat jarang muncul hanya pada orang di atas 50 tahun sebagai penerima vaksin AstraZeneca. Sehingga dikhawatirkan kasus-kasus selanjutnya akan menyangkut orang berusia 5 tahun ke atas. Jumlah kasus serkonfirmasi terkait kelainan langkah pembekuan darah di Australia menjadi 11 kasus sejak negara tersebut memulai program vaksinasi. Menurut Sekerit, setiap seribu dosis vaksin COVID-19 yang diberikan di Australia, Therapeutic Good Administration menerima antara 6 hingga 7 laporan kejadian buruk. Mereka adalah orang-orang yang merasa tidak sehat atau sudah mendatangi dokter atau rumah sakit setelah divaksin. Hingga Kamis sore sudah 2,47 juta dosis vaksin diberikan di Australia. Pemerintah mendukung rencana peluncuran vaksin baru yang akan mempercepat vaksinasi bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Dengan lebih memanfaatkan persediaan dosis AstraZeneca dan memberikan vaksin freezer pada mereka yang berusia 5 tahun ke bawah. Terima kasih telah menonton!